Adik-adik, sebentar lagi animasi Superbook akan segera dimulai. Sudah siap untuk menonton? Duduklah dengan posisi yang nyaman dan nikmati petualangan seru bersama Superbook. Sudah siap? Yuk kita mulai petualangan kita! Ya, ukurannya kecil, tetapi perangkat ini adalah awal dari karirku. Wah, jadi penemuan kecil ini adalah awal dari semua penemuan Anda lainnya, Profesor Kuantum? Betul, Joy. Saat aku menciptakan sistem kapasitor giromagnetik stabilisasi energi dengan daya mandiri... Atau disingkat Maxis. Betul. Saat itulah aku tahu aku dapat terobosan... Profesor Kuantum, terima kasih untuk mengizinkan kelas kami membantu sebentar saja bersama Anda. Terasa seperti mimpi menjadi kenyataan. Walau aku masih 12 tahun. Aku menghargai bantuan teman-teman sekelasmu. Keras sekali. Ayah, multimeter ini mau diletakkan di mana? Oh, biar ayah bawa, Chris. Anda tahu aku mengidolakan Anda dibandingkan ilmuwan manapun. Oh iya, aku juga bangga padamu, Carson. Murid dengan nilai tertinggi dan calon presiden dari klub ilmuwan masa depan. Pencapaian yang luar biasa. Sudah, sudah. Oh, tak terasa waktu cepat sekali. Sebenarnya, Profesor, waktu tidak berbentuk sebuah konsep relatif yang tidak dapat terbang. Anda tahu itu bukan? Ya, ya, ya. Aku mengerti. Itu hanya metafora. Chris, ayah mau kamu ambil alih persiapan terakhir? Benarkah? Nah, 15 menit lagi para tamu akan datang. Pastikan Maxis ini terlihat sempurna untuk pameran. Aku yang memimpin. Ah, mulai deh. Eh, Tuan Pemimpin, noda sidik jari. Ya, bagus, Gizmo. Pastikan semuanya mulus dan mengkilat. Hahaha, tugasku memastikan semua hasil karya ayah di pameran ini terlihat bagus dan berjalan sempurna. Hahaha, aku sangat bersemangat. Oke semua, kita punya waktu kurang dari 15 menit. Pastikan semuanya berjalan baik dan... Kisah abadi bagi seluruh bumi Firman yang hidup selamanya Superboy Masana ya, masana Serukan Superboy Masana ya, masana Serukan Superboy Jangan panik! Chris! Chris, kamu tidak apa-apa. Sambaran petri itu sangat dekat. Sehingga geteran elektromagnetiknya membakarku. Membuat aku menjadi mana tersangsa. Aku seharusnya baik-baik saja. Asalkan aku tidak terkejut atau... Wah, keringin! Maxisnya hilang! Oh tidak! Semuanya bantu cari. Kita harus menemukannya. Ayo cari, cari, cari kamu disana. Apa sih? 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 Ayo kita bantu cari. Ayo kita bantu cari. Chris, periksa sidik jarinya cepat! Joy, aku harus bagaimana? Aku harus temukan orang yang mengambilnya. Oke, oke. Berpikir Chris, berpikir. Apa itu Kevin? Tidak. Sepatunya kan bunyi. Pasti sudah ketahuan. Kemungkinan besar Kaylee. Tapi dia selalu sibuk menelpon. Halo, angkat telponnya! Halo, angkat telponnya! Dan pasti aku sudah mendengar darinya. Chris, Chris, kamu beneran! Ada sidik jarinya? Ya, dan aku menghapusnya sampai bersih dan mengkilat. Kamu apakah? Chris, tidak. Kamu seharusnya tidak menghapus jenjak sidik jari itu. Itu kan tanda bukti yang tidak boleh dihilangkan. Ya, dan itu sangat masuk akal. Oh, pamerannya akan dimulai dalam beberapa menit. Aku harus bagaimana? Superbook! Tunggu, Superbook! Tidak! Aku harus mencari tahu siapa yang mengambil naiknya! Aku membawa kalian bertemu dengan seseorang yang mencari hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Giz, cari tahu kita ada di mana. Aku laksanakan! Kita ada di tahun 970 sebelum masehi. Kita berada di tempat antara kota Yerusalem kuno dan Gibeon. Oh, tidak! Aku melihat tentara, dan mereka tidak lihat tidak bersahabat. Cepatlah! Bersembunyi! Oh, kenapa kuda ini ketakutan? Hmm, mungkin bahwa saya harus terigalah. Mereka ada di sekitar pegunungan ini. Pergi, 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 pergi! Diam! Apa itu? Kismu! Hai! Aku temukan serikalamu itu! Apa yang kalian lakukan di semak-semak? Hah? Mencuri ya? Bukan! Justru kami memburu pencuri, percaya atau tidak, dan kami jangkau saat... Kelihatannya mereka tidak berbahaya. Oh, tetapi Raja Solomon... ...bersembunyi dari tentara yang mengerikan itu. Aku pun pasti melakukannya. Lepaskanlah mereka. Betul sekali! Kamu dengar itu? Aku bukan serigala! Hah? Di sini tidak mungkin ada serigala beneran, iya kan? Hah? Tunggu! Bumbu sepertar! Bumbu sepertar! Raja Solomon! Kami orang baru di sekitar sini, dan... Dan kalau benar-benar ada serigala dan berniatan berbayar lainnya... Apa kami boleh menumpang? Hanya ke kota terdekat saja? Aku menuju Yerusalem. Kalian bisa menumpang bersama tentaraku. Terima kasih banyak! Asyik! Kita harus berterima kasih padanya. Kapan lagi kita bisa dapat tumpangan dari seorang raja? Ya! Tapi lain kali aku inginnya naik kereta raja. Chris, tadi kamu bilang ingin menangkap pencuri. Ya, ayahku mempercayakan barang berharganya. Dan aku mengecewakannya. Aku sangat mengerti apa yang kamu hadapi sekarang ini, Chris. Ayahku dulu seorang raja sebelum diriku. Raja Daud. Ia mempercayakan seluruh negeri Israel kepadaku. Jangankan memimpin seluruh negeri. Memimpin kelas sayung saja aku tidak bisa. Bagaimana Anda bisa melakukan semua itu? Aku merenungkan semua nasihat ayahku. Anakku, suatu hari aku akan meninggalkan dunia ini. Sebagai pria, kuatkan hatimu. Lakukan kewajibanmu dengan setia. Dan hidup menurut jalannya. Ikuti perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau berhasil dalam segala yang kau lakukan dan kau tuju. Jika kau melakukannya, maka Tuhan akan menepati janjinya kepadaku. Yaitu, jika keturunanmu hidup setia dan dengan segenap hati dan jiwa setia mengikuti aku, salah satu dari mereka akan bertakhta di Israel. Jadi, sesulit apapun masalahnya, selama aku mentahati Tuhan, Ia pasti akan membuat aku berhasil. Anda memimpin setelah ayah Anda meninggal. Tetapi ayahku sedang menungguku. Dan jika ia tahu aku mengacaukan semuanya, aku selesai. Chris, perjalanan kalian masih sangat jauh. Bagaimana jika kalian datang dan menjadi tamu di istanaku? Halo, kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga papa mama hebat. Iya, betul. Kalian adalah pribadi yang hebat karena sudah mengambil bagian dalam pemuri dan anak. Sebab melalui pemuri dan superbook, baik melalui sekolah minggu maupun di rumah, ada banyak sekali anak-anak yang hidupnya diubahkan. Dan mereka menjadi semakin mencintai Tuhan dan firmannya, serta menjadi anak yang visioner. Tapi, masih banyak anak-anak di berbagai penjuru Indonesia yang butuh dimuridkan. Untuk itu, kami ajak kakak-kakak dan papa mama hebat untuk berdonasi agar pemuri dan superbook hadir di berbagai pelosok Indonesia. Sehingga, semakin banyak generasi anak dipulihkan. Caranya, cukup dengan scan Chris yang ada di layar ini atau bisa klik fitur Super Thanks di bagian kanan bawah video ini. Terima kasih para pahlawan anak karena Anda sudah ambil bagian dalam pemuri dan generasi. Hai papa mama, kakak-kakak guru sekolah minggu dan adik-adik superbook. Siap untuk petulangan seru bersama Superbook Kids Club? Ada banyak acara seru di Superbook Kids Club lho. Mulai dari nonton animasi Superbook, petualangan dengan Gizmo, Chris dan Joy, menemukan super kebenaran, dan ada game seru juga. Pastikan kalian nonton Superbook Kids Club setiap hari minggu mulai pukul 6.45 waktu Indonesia Barat di channel Youtube Superbook Indonesia. Jangan lewatkan keseruan ini. Chris, kamu gak mau coba makanannya. Yang ini enak lho. Ehm, nanti saja. Seseorang di museum pasti mencuri Maxis. Berarti barang itu masih di sana. Sekarang, aku tempatkan setiap orang di tempatnya sebelum mati lampu. Joy, kamu dan aku di sini. Kersen mulai berjalan ke sini, melewati Fabiola dan Juan. Jack, Imari, dan Chen ada dekat. Kamu ngapain? Oh, ini adalah catakan figur 3Dku. Diperlengkapi dengan genggaman bergerak yang populer. Aku tahu benda itu, Gizmo. Kenapa kamu menaruh itu dalam mereka ulangku? Karena aku bukan buah arah. Kamu bukan buah arah. Memang bukan? Dan aku tidak ingin ada yang pikir aku ini buah arah. Tetapi kamu bisa pakai ini. Ini bukan buah arah. Giz, sikirkan. Kamu mengira salah satu dari mereka mengambilnya, kan? Dan aku perlu mengerucutkan siapa yang memiliki motif dan kesempatan terbaik. Ya, pelakunya pasti bukan mereka. Kenapa tidak? Karena mereka semua adalah buah. Dan buah tidak dapat mencuri meksis. Serius dong, Giz? Aku serius kok. Seperti tangan yang bergerak ini. Apa yang sedang kalian lakukan, teman? Berusaha memecahkan kasus misterinya, Chris. Hmm, mungkin itulah masalahnya. Apa maksudnya? Ketika aku masih muda dan aku dipercayakan untuk memerintah negeri Israel, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Maka aku pergi ke tempat terpenting untuk beribadah, di Gibeon. Di situ aku mempersembahkan ribuan kurban kepada Tuhan. Malam itu, Tuhan berbicara kepadaku melalui mimpi. Salomu, mintalah apa saja yang kau inginkan. Aku akan mengabulkannya. Ayahku, Daud, hambamu, adalah orang jujur dan melakukan perintah-perintahmu. Kau mengangkat hambamu ini sebagai penggantinya. Sekalipun usiaku ini masih sangat muda dan juga tidak berpengalaman, berikanlah aku kebijaksanaan yang keperlukan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau tidak, bagaimana aku sanggup memimpin bangsamu yang besar ini? Salomu, oleh karena engkau meminta hal demikian, pengertian untuk memutuskan hukum, aku akan menjadikanmu lebih bijaksana dan berhikmat daripada siapapun juga. Bahkan akanku berikan apa yang tidak kau minta. Seumur hidupmu, kau akan kaya dan dihormati melebihi raja-raja lain. Hikmat? Anda minta hikmat? Maksudnya, Anda bisa minta apa saja? Umur yang super panjang, kekayaan yang berlimpah-limpah! Aku minta kebijaksanaan. Dan Tuhan akan mengabulkan hal yang sama jika orang itu sungguh-sungguh meminta. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Akui lah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kamu percaya kepada Tuhan atau pada dirimu, Chris? Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Mungkin itu karena kamu lebih percaya pada dirimu. Tolong aku, Tuhan. Ayahku akan sangat kecewa jika pameran gagal karena aku. Tolonglah aku. Aku percaya kepadamu dan bukan kepadaku. Tapi... Apa gunanya? Itu bayiku. Dan kamu tahu itu? Bayimu? Kamu yang mencurinya saat aku tidur. Chris, Chris, lihat itu. Ada dua ibu yang menemui Raja Salomo dan mereka memperebutkan seorang bayi. Dan masing-masing mereka menganggung mereka ibunya. Hah? Tidak ada saksi yang membuktikan bayi ini milik siapa. Ya, jadi Raja Salomo juga tidak membuat keputusan. Ah, kenapa tidak dicek saja sampel DNA-nya? Supaya tahu siapa ibunya. Gis, itu ide yang bagus. Minggir! Minggir! Perjalanan! Raja yang akan memutuskan kalang ini bayiku! Aku hanya butuh beberapa hal yang rambut untuk menganalisa. Dan misteri ini akan terungkap. Halo, aku akan ambil sedikit rambutmu. Hanya sakit sedikit kok. Oh, benar sekali. Aku bisa pakai ini untuk cek DNA. Gis, cepat. Kita butuh menganalisa DNA-nya. Aku akan menganalisanya di lab saat kita pulang. Hasilnya akan keluar dalam waktu delapan minggu. Gis, moh! Raja datang! Apa yang kau lakukan? Bagaimana yang berputusan? Ya, tuanku. Perempuan ini dan aku tinggal satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu itu. Dan tiga hari kemudian, dia melahirkan. Kami sendirian. Suatu malam, saat kami tidur, ia menindih bayinya dan bayinya meninggal. Lalu saat aku masih tidur, ia bangun dan mengambil bayiku dan menaruh di tempat tidurnya. Lalu ia meletakkan bayinya yang mati di sebelahku. Di pagi hari, saat aku ingin menyusui, aku melihat bayiku sudah mati. Tetapi saat aku memperhatikan wajahnya, ia bukan bayiku. Tidak! Itu bayimu! Bayiku masih hidup! Bayi yang mati adalah anakmu! Bayiku masih hidup! Apa yang akan Raja lakukan? Tanpa tes DNA, sulit untuk tahu siapa ibu dari bayi itu. Tuhan, berikan aku kebijaksanaan. Kalian berdua mengaku, bayi hidup ini milik kalian. Berikan padaku sebuah pedang. Abang! Kenapa jadi begini? Penggal bayi itu menjadi dua, supaya kalian masing-masing bisa memilikinya. Tidak! Letakkan bayinya. Tolong jangan bunuh anakku. Tuhanku, aku sangat mengasihinya. Berikanlah padanya, asal jangan bunuh dia. Ayo, belas saja jadi dua, supaya tidak satu pun memilikinya. Jangan bunuh anak itu. Berikan dia kepada ibu yang menginginkannya hidup. karena dialah ibunya. Tuhan memberinya hikmat untuk menyelesaikan masalah yang mustahil. super book. Ayo! Ayah, kami telah berusaha mencari Maxisnya. Maxisnya hilang saat mati lampu. Maaf, ayah. Chris, itu adalah pusat dari pameran ayah. Tanpa itu. Ya, lebih baik ayah beritahu kepala museum untuk membatalkan acara dan mencari tahu siapa pencurinya. Tuhan berikan aku hikmat. Tuhan berikan aku hikmat. Chris, apa yang akan kamu lakukan? siapa pun yang mengambil Maxis pasti meninggalkan jejak DNA, betul kan? Coba sekian bukti DNA sekarang. Tetapi, Chris, Giz mau tidak bisa. Eh, Profesor Quantum, sepertinya Chris tahu apa yang dia lakukan. Sekarang kita sudah tahu. Giz, aku butuh kamu fokus denganku di sini. Tolong, scan jejak DNA di meja ini. Seperti yang kukatakan, setiap orang memiliki DNA unik. Ketahuan DNA-nya, ketahuan pencurinya. Chris, kamu benar. Penguji DNA-ku menemukan selai rambut dan sel kulit. Dan sekarang aku akan... Tunggu! Aku yang mencuri. Kamu apa? Aku pencurinya. Tapi kenapa? Aku tidak mencurinya. Aku hanya ingin menyentuh sedikit bukti sejarah. Jadi aku ambil meksis itu saat sepi dan tidak sengaja menjatuhkannya saat petir menyambar. Penutupnya retak. Dan aku panik. Jadi, aku sembunyikan. Hah! Hilang! Aku menyilipkannya di bawah meja ini sebelum lampu nyala. Chris, dengar. Aku sudah mengaku salah. Tapi, aku tak tahu meksisnya di mana. Aku percaya, Carson. Tetapi, itu ada di mana? Hah? Hah? Chris! Meksisnya! Chris! Seharusnya ada di bawah meja seperti kata Carson. Tetapi petir menyambar dan aku lompat ke atas. Sepertinya mahanetku aktif dan meksis itu tanpa aku sadari menempel di tubuhku. Ya, sepertinya agak rusak. Tapi, masih bisa diperbaiki. bagaimana kalau kita memajangnya lagi agar pameran tetap bisa berjalan? Hah! Sepertinya rencana super! Terima kasih, Chris. Kamu melakukan hal yang mengesankan, Chris. Membuat Carson mengakui kesalahannya. Terima kasih, ayah. Aku dapat nasihat bagus dari teman lama. Baiklah, aku sudah tidak diputuhkan. Aku ingin melihat pameran luar angkasa sebelum keburu Rami. Sepertinya kita perlu kasih tahu kalau dia sudah menuju ke pameran serangga. Kebuk-kebuk, tambah-lambah, kalah-lambah, aduh, ini alam! pameran luar angkasanya di sebelah sini. Hmm, sepertinya aku harus segera mengganti papan sirkuitnya. Yesus kau mati di salib bangkit selamatkan dunia Ampuni segala dosaku Kau juru selamat dan Tuhanku Ubahkan ku jadi baru Tolong ku hidup bagimu Ubahkan ku jadi baru Tolong ku hidup Kuh hidup bagimu Halo kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga papa mama hebat Iya, betul kalian adalah pribadi yang hebat karena sudah mengambil bagian dalam pemuri dan anak Sebab melalui pemuri dan superbook baik melalui sekolah minggu maupun di rumah ada banyak sekali anak-anak yang hidupnya diubahkan dan mereka menjadi semakin mencintai Tuhan dan firmannya serta menjadi anak yang misioner Tapi masih banyak anak-anak di berbagai penjuru Indonesia yang butuh dimuridkan Untuk itu kami ajak kakak-kakak dan papa mama hebat untuk berdonasi agar pemuri dan superbook hadir di berbagai pelosok Indonesia sehingga semakin banyak generasi anak dipulihkan Caranya cukup dengan scan Kris yang ada di layar ini atau bisa klik fitur super thanks di bagian kanan bawah video ini Terima kasih para pahlawan anak karena Anda sudah ambil bagian dalam pemuri dan generasi Hai papa mama Kakak-kakak guru sekolah minggu dan adik-adik Superbook Siap untuk petulangan seru bersama Superbook Kids Club? Ada banyak acara seru di Superbook Kids Club lho Mulai dari nonton animasi Superbook Petualangan dengan Gizmo, Kris, dan Joy Menemukan super kebenaran Dan ada game seru juga Pastikan kalian nonton Superbook Kids Club Setiap hari minggu mulai pukul 6.45 Waktu Indonesia Barat Di channel Youtube Superbook Indonesia Jangan lewatkan keseruan ini Wah seru banget nih gamesnya Kak Rena, sedang main apa? Aku lihat dong Eh Gizmo, aku sedang main games di Superbook Kids Bible Wah kalau itu sudah pasti seru dan keren Nah papa dan mama sudah perkenalkan Superbook Kids Bible ke anak-anak belum? Di Superbook Kids Bible bukan hanya games Tapi ada kuis, saat teduh, dan fakta tentang toko alkitab Pokoknya banyak deh Anak-anak pasti suka Melalui apps ini Papa dan mama bisa membimbing dan memuridkan anak dengan cara yang fun lho Betul sekali Makanya segera download Superbook Kids Bible dengan klik link yang ada di deskripsi Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasinya Dan mulailah petualangan Superbook! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!